Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Indah Kurnia Pulungan dari kelas 12 IPA 1 Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana masuknya Islam ke benua Afrika Benua Afrika Nama Afrika berasal dari bahasa latin yaitu Afrika Terra Yang berarti Tanah Afrika Merupakan benua terluas nomor 2 setelah Asia Yaitu 20% dari seluruh total daratan bumi Dan penduduknya mencapai 1.7 dari 10 populasi dunia Sebutan bagi penduduk Afrika biasa dikenal dengan nama barbar dan negro Bangsa negro sangat majemuk Bahkan mendominasi dari jumlah penduduk di dunia Afrika Aktivitas keagamaannya sangat beragam Yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari Bagaimana masuknya Islam ke Afrika? Penyebaran Islam di Afrika bermula pada masa Nabi Muhammad Ketika ada kontak pertama kali antara Islam dengan Afrika Yaitu setelah para sahabat hijrah ke Habshi dan mendapatkan sambutan baik dari Raja Najasyi Maupun penduduk setempat Penyebaran Islam kemudian dilanjutkan pada masa halifah Umar bin Khotov Dengan mengutus Amru bin Al-As Pasukan Muslim di bawah Panglima Amru bin Al-As Berhasil memasuki Mesir dengan mengalahkan Bizantium Yaitu pada tahun 639 sampai 644 M. Dan mendirikan Fusfat sebagai ibu kota pertama di wilayah Afrika Rubin Al-As memandang bahwa Mesir dilihat dari kaca militer maupun kacamata perdagangan Tetapnya sangat strategis Tanahnya subur karena terdapat selainil Sumber makanan Maka dengan restu khalifah Umar bin Khotov Dia membebaskan Mesir dari kekuasaan Romawi pada tahun 19 Hijriah 640 M. Hingga sekarang dia hanya membawa 400 orang pasukan Karena sebagian besar diantaranya tersebar di Persia dan Syiria Berkat siasat yang baik serta dukungan masyarakat yang dibebaskan Maka ia berhasil memenangkan berbagai peperangan Mula-mula memasuki kota Al-Arishi dan di kota ini tidak ada perlawanan Baru setelah memasuki Al-Farma yang merupakan pintu gerbang memasuki Mesir Mendapatkan perlawanan oleh Amr bin As kota itu dikepung selama satu bulan Setelah Al-Farma jatuh menyusul pula kota Bilbis Tandonius, Ainusham hingga Benteng Babil atau Istana Lilin Yang merupakan pusat pemerintahan Mokaukis Pada saat hendak menyerbu Babil yang dipertahankan mati-matian oleh pasukan Mokaukis itu Datang bala bantuan 4.000 orang Pasukan lagi dipimpin oleh 4 panglima kenamaan Yaitu Zubair bin Awam, Dad bin Aswad, Ubadah bin Samit, dan Mukhalad Sehingga menambah kekuatan pasukan muslim yang merasa cukup kesulitan Untuk menyerbu karena benteng itu dikelilingi sungai Akhirnya pada tahun 22 Hijriah atau 642 Mesehi Mokaukis bersedia mengadakan perdamaian dengan Amr bin As Yang menandai berakhirnya kekuasaan Romawi di Mesir Kelebihan dakwah Afrika Dalam bidang politik, Afrika banyak juga tokoh muslim yang menuduki jabatan tertinggi di negaranya Sebut saja seperti Muammar Gaddafi, yakni beliau sebagai pemimpin muslim kontemporer Libya banyak berubah Serta setelah Muammar Gaddafi menguasai politik Libya Resolusi Gaddafi dianggap sebagai salah satu contoh paling awal dalam pembaruan politik Islam Sejak Libya merdeka pada tahun 1960 Selain dari Gaddafi juga, ada pemimpin negara Gabon serta negara lainnya di Afrika Sehingga hal tersebut semakin memudahkan penyebaran ajaran Islam di benua Afrika Keputusan paling awal rezim ini menyangkut masalah referensi nasionalisme dan Islam Serta aturan-aturan substansi diantaranya diberlakukan kembali hukum pidana atas Al-Quran serta pelanggaran alkohol Dan klub malam mengindikasikan pengakuan terbuka terhadap Islam sebagai kekuatan pembimbing dalam kekuatan politik negara Dalam bidang ekonomi, Afrika Selatan adalah sebuah negara maju dengan penduduk yang berpendapatan sederhana Negara ini kaya dengan bahan-bahan tambang terutama yang bernilai tinggi seperti emas, platinum, dan berniat Negara Afrika juga mempunyai sistem keuangan Dengan kekayaan yang dimiliki, Afrika semakin membuat hubungan antara Afrika dengan negara-negara Islam di luar benua Afrika Lebih dekat untuk menjalankan dakwah di Afrika tersebut Beranjak ke yang selanjutnya ada kekurangan dakwah di Afrika Secara global, muslim di Afrika dari sisi budaya dan sosial hidup dalam kondisi yang tidak bisa diterima Mayoritas mereka adalah ahli sunnah Akan tetapi pada hakikatnya mereka mengenal agama secara turun-menurun Dan tidak melakukan penelitian tentang mazhabnya sendiri Para ulama muslim Afrika juga hidup dalam kondisi yang tidak sesuai Baik dari sisi ilmu maupun pengetahuannya tentang Islam Dari aspek sosial dan politik, kelemahan mereka muncul dari berbagai aspek Selain itu, slogan-slogan demokrasi Kristen juga berada di pepan atas dalam pemerintahan Masalah pemisahan agama dari politik disana sangat ketat Pemisahan agama dari politik telah menyebabkan rakyat menjauh dari masalah-masalah sosial dan politik Sementara itu, bantuan bangsa-bangsa lain kepada umat Kristen juga menjadi faktor lain Yang telah melemahkan Islam di Afrika Jadi, selanjutnya adalah tokoh-tokoh Islam di Afrika Yang pertama adalah Sheikh Yusuf Al-Makassari Lalu yang kedua adalah Abdullah Harun, ulama Afrika yang memperjuangkan anti-apartei Lalu yang ketiga adalah Hasan Al-Turabi, seorang penggerak Islam dari Sudan Lalu selanjutnya kita akan beranjak kepada peninggalan-peninggalan Islam yang ada di Afrika Yang pertama, masjid bergaya Sudanosahelian di Puoto, Pantai Gading Lalu yang kedua adalah Masjid Dikong, ya Pantai Gading Utara Lalu yang ketiga adalah Masjid Agung Kairowan Adalah salah satu monumen Islam yang paling mengesankan dan terbesar di Afrika Utara Masjid ini didirikan Ukba bin Nafi pada 670 Masai Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah Masjid Ukba oleh para penerusnya dihiasi pilar-pilar marmer yang didapat dari Piyung-Piyung Kartago Yang kemudian dimanfaatkan lagi oleh penguasa Akhla Biah Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi hari ini adalah Agama Islam masuk Afrika pada masa Khalifah Umar bin Khotob Waktu Amru bin Az memohon kepada Khalifah untuk memperluas penyebaran Islam ke Mesir Lantaran dia melihat bahwa rakyat Mesir telah lama menderita Akibat ditindas oleh penguasa Romawi di bawah Raja Mukaukis Sehingga mereka sangat memerlukan uluran tangan untuk membebaskannya dari ketertindasan itu Selain alasan di atas Amru bin Az memandang bahwa Mesir dilihat dari kacamata militer maupun perdagangan Letaknya sangat strategis Tanahnya subur karena terdapat Sungai Nil sebagai sumber makanan Maka dengan restu Khalifah Umar bin Khotob Dia membebaskan Mesir dari kekuasaan Romawi pada tahun 19 Hijriah atau 640 Masahi hingga sekarang Afrika pun juga berkembang sampai negara Al-Jazair, Indonesia, Maroko, Libya, Senegal, Sudan, Somalia, dan Etiopia Kembangan negara Afrika juga mengalami kelebihan dan kekurangan dalam politik, ekonomi, dan sosial Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton